Setelah diberi izin oleh FDA pada Mei 2023 lalu, proyek tanam chip ke otak milik Elon Musk mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Nolan Orboff, seorang penderita lumpuh berusia 29 tahun yang merupakan pasien pertama chip Neuralink ini, mengaku implan chip tersebut sangat mengubah hidupnya. Penasaran bagaimana chip tersebut mengubah hidup pria ini? Yuk simak kisahnya di video ini ya detikers! Nolan mengalami perubahan hidup yang menakjubkan setelah ia ditanami chip otak pada Januari lalu. Sebelumnya, ia mengalami kecelakaan saat menyelam yang mengakibatkan tubuhnya lumpuh. Dalam siaran langsung Neuralink, Nolan mengatakan bahwa ia selama ini kesulitan dalam beraktifitas terutama saat menggunakan komputer. Dalam siaran tersebut, Nolan menunjukkan bahwa ia kini dapat memanfaatkan implan Neuralink untuk bermain catur di laptopnya. Implan tersebut bekerja dengan cara membaca sinyal otak dari pengguna dan menerjemahkannya dalam perintah jarak jauh berbasis bluetooth atau yang disebut sebagai telepati. Berkat implan tersebut, Nolan merasa beruntung dapat memainkan game PC, selain itu ia juga dapat mempelajari hal baru setiap harinya. Meski implan chip pada Nolan ini dikatakan tidak gagal, namun belum ada pemberitahuan lebih lanjut apakah chip ini akan diproduksi secara massal. Tetapi, Neuralink mengaku terobosan implan chip ini akan terus dikembangkan di masa mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!